Hai semua, selamat datang kembali di channel Sylvia Pradipta Di video kali ini aku mau bikin wafer cokis yang mudah dan simple Untuk kalian yang mau tau gimana cara buatnya, tonton videonya sampai habis ya Jangan lupa like, subscribe, dan komen, serta tekan tombol loncengnya Supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku Berikut ini adalah bahan yang akan kita pakai Kalian bisa screenshot atau bisa lihat di kolom deskripsi Langkah pertama, siapkan wadah Lalu masukkan 80 gram butter 70 gram margarin 80 gram gula halus 1 butir kuning telur Lalu kocok semua bahan sampai tercampur rata dan teksturnya lembut Misal gak ada mixer, ini juga bisa diaduk menggunakan spatula Setelah tercampur dan lembut, masukkan 250 gram tepung terigu Ini saya pakai tepung terigu yang protein rendah 20 gram susu bubuk Lalu kocok lagi sampai tercampur rata Lanjut, masukkan 30 gram keju yang udah diparut Kocok lagi sampai tercampur rata Dan ini saya lanjut aduk menggunakan spatula untuk memastikan semua bahan tercampur rata Setelah yakin tercampur rata, ini adonan siap untuk dicetak Siapkan plastik dan ambil sedikit adonan Dan gilas adonan seperti ini Buat ketebalan kurang lebih setengah cm Lalu rapikan bagian pinggirnya Terima kasih telah menonton! Lalu ambil wafer Saya pakai wafer ini karena lebih banyak coklatnya Jadi nanti akan lebih berasa Letakkan wafer di atas adonan Lalu lipat adonan seperti ini Dan rapikan Lakukan hal seperti ini sampai adonan habis Terima kasih telah menonton! Setelah semuanya selesai Potong wafer menjadi beberapa bagian kecil Dan tata di dalam loyang Nah ini sudah selesai Tahap terakhir Ambil 1 butir kuning telur Dan oles di bagian atas kue Supaya warnanya terlihat lebih cantik Biar tambah cantik Saya mau taburin keju sebagai topping Nah ini sudah siap untuk dipanggang Sebelumnya saya sudah panaskan oven selama 10 menit Panggang kue dengan suhu 160 derajat Menggunakan api atas dan api bawah selama 30 menit Atau bisa disesuaikan dengan oven masing-masing Setelah 30 menit Ini kuenya sudah matang Angkat dan keluarkan dari oven Tunggu dingin Baru tata ke dalam toples Nah ini dia wafer cokisnya Kelihatan cantik banget ya Dan ini tuh rasanya benar-benar enak banget Gimana? Gampang banget kan bikinnya? Untuk kalian yang sudah nonton Makasih ya Selamat mencoba Dan semoga video aku bisa bermanfaat buat kalian Selamat mencoba